Beradat dan religius menjadi salah satu poin dalam visi calon bupati dan wakil bupati landak nomor urut 2, Herisaman Vincensius. Insentif bagi pengurus adat akan diberikan untuk menjaga kelestarian adat budaya, serta melibatkan tokoh agama dalam pembangunan. Mewujudkan Kabupaten Landak maju, sejahtera, beradat, religius, dan berkesinambungan menjadi visi calon bupati dan wakil bupati landak nomor urut 2, Herisaman Vincensius. Calon bupati landak Herisaman mengatakan, Kabupaten Landak kental dengan adat istiadat. Visi beradat menjadi salah satu upaya menjaga kelangsungan seluruh adat dan budaya dari berbagai suku di Kabupaten Landak, sehingga diberikannya alokasi insentif bagi para fungsional adat menjadi salah satu program, yakni dengan menerbitkan peraturan bupati. Saat ini telah ada payung hukum berupa peraturan daerah tentang kelembagaan adat. Hal ini juga sebagai perhatian dari pemerintah daerah agar ke depan para pengurus adat tetap eksis dan memberikan kontribusi bagi pembangunan masyarakat. Dan ada perda nomor 1 tahun 2021 tentang kelembagaan adat ini bagaimana supaya kelembagaan adat para personaris adat kita ini ya ke depannya supaya jelas statusnya. Sehingga kita punya konsep, ya kita sudah ada payung hukumnya, tinggal peraturan bupatinya, ya ini bisa dibiayai dari BPD. Walaupun nilainya tidak seberapa, tapi sudah adalah perhatian pemerintah terhadap mereka, para personaris adat kita ini. Selain itu, dengan visi religius, Heri Saman menyebutkan akan melibatkan tokoh agama dalam memberikan masukan pada pembangunan daerah ke depan, termasuk memperhatikan masukan terkait ketersediaan sarana dan prasarana ibadah.